Terima kasih telah menonton! Lur, siang ini aku dan beberapa warga di Sato Tomulyo di Kecamatan Weibungur, Lampung Timur mau panen sawit. Yuk, siapa yang mau bantu aku? Kebetulan ada beberapa pohon yang siap panen. Buah sawit dapat dipanen setelah berumur lebih dari 2,5 tahun. Pilih yang warnanya sudah orange kekuningan, yuk. Selain buahnya yang bernilai tinggi, serabut sawit juga bisa dijual untuk budidaya jamur janjang rumahan. Jangan lupa untuk mencari jamur sawit. Jamur sawit, Pak? Ya, asalnya dari sawit ini. Oh, ya, ya, Pak. Waduh, apa setan-an ini? Malah digigit ular piton. Tadi nggak kelihatan, Je. Ularnya ngumpet ditumpukan daun kering. Hama di perkebunan sawit beragam, yuk. Mulai dari ular, pumbang, sampai tikus. Masih hati-hati, hati-hati. Nah, banyaknya tikus yang jadi sumber makanan ular membuat populasinya juga tinggi, tuh. Ada beberapa jenis ular yang biasa berkeliaran di kebun sawit. Ada ular cobra dan ada beberapa jenis piton seperti ini. Jelas, toh. Nek ke gigit ular yang pertama ojo panik, yuk. Cari bantuan secepat mungkin dan langsung berubat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Tuh, kok yuk ada-ada aja kejadian hari ini. Tapi aku tetap putus semangat. Serabut sawit yang sudah difermentasi dalam ruangan khusus akan jadi tempat tumbuhnya jamur. Masyarakat di sini menyebutnya jamur janjang atau jamur sawit. Secara silsilah, sebenarnya jamur ini masih saudara dengan jamur merang yang bernilai ekonomi tinggi. Jamur janjang bisa dipanen setiap hari. Biasanya sih, pekerja jamur memilih pagi hari sebagai waktu ideal panen. Soale, suhu di rumah jamur muana sepol akibat reaksi serabut yang sudah difermentasi. Setelah dipanen, jamur janjang langsung dibersihkan dan dipotong sesuai standar dari pengepul jamur. Terima kasih. Terima kasih. Tolong dicuci sekalian dipotong-potong ya. Jamur tidak hanya dijual ke pengepuluh, warga desa Sukadana Timur juga gemar mengolahannya jadi makanan yang enak. Jamur mau jadi apa aja yuk, pasti enak rasanya. Bisa ditumis jadi campuran mie atau sayur sop. Sebelum diolah, aku harus memotong dan membersihkannya. Sebaiknya sih pakai jamur yang masih kuncuk. Rasanya lebih enak dibanding yang sudah mekar atau besar. Kalau kisinya, jangan ditanya lagi yuk. Kandungan proteinnya tinggi. Seratnya juga bagus. Baik untuk pencerahan. Cocok banget buat yang lagi diet. Katanya jamur janjang mau dijadikan isi ayam bakar. Wah, sepertinya menu makan siang yang menarik nih. Bu, kita mau masak hapsi bu? Kita mau masak kumis jamur sawit. Oh, pakai bawang pera gitu ya? Mbak Nurul dan Bu Ninda sudah menyiapkan bahan tumis jamur. Ada bawang, ketumbar, lada, gula dan garam. Semuanya diulek sampai halus yuk. Jangan lalui gula dan garam supaya pas rasa nih. Bu Ninda juga menambahkan beberapa potong wortel dan tomat supaya lebih sehat lagi loh tumisannya. Langsung ditumis aja ini. Irisan bawang merah dulu yuk. Kemudian buah halus. Kalau sudah, masukkan irisan wortel dan tomat. Mbak, ini bak jamurnya udah dipotong-potong mbak. Oh ya, makasih. Tolong siapin api ya buat bakar ayam. Oh, iya bak. Nah, ini dia artisnya hari ini. Si jamur janjang. Tambah sedikit air supaya tidak gosong. Ndul, ini Ndul. Nomor janjang sawitnya. Oh, iya bak. Tawang bis dayam ya. Iya, iya. Lur, olahan jamur tumisiku wis biasa. Nah, yang ini spesial yuk. Tumisan jamur dimasukkan ke dalam penut ayam sebelum dibakar. Mongolo, kalau mau dicoba di rumah, biar menu ayam bakarnya gak monoton. Jajajajaj. Eh, eh, eh. Yuk langsung bakar ayamnya Selama kurang lebih 20 menit Pokok tingkat kematangan sesuai selera aja Wih tampilannya yang bakar jamur janjang Mirip masakan di restoran Eropa Kombinasi warnanya juga cantik dan menggugah selera Langsung kita santap bareng aja ini enak eh Raktenan toh, sesuai perkiraanku Rasanya enak Teksturnya pas dan gurihnya juga terasa Isian jamur janjang membuat aroma ayam bakar menjadi berbeda Lebih harum dan kuat sampai ketulak Jamur janjang juga punya kalori yang rendah Jadi bisa dimakan sepas hati toh Apalagi banyak kandungan gisinya Gak bakalan rugi kalau makan jamur janjang